Sekalipun langit ini dibolak-balik ke bawah dan bumi ini ditarik ke langit, dari jawaban yang tadi disampaikan itu tidak akan pernah selesai. Sampaikan, mungkin Pak Koril dengar, saksi Gerindra itu dipukul di satu distrik di distrik Metemani. Ekspresi Bawaslu tersenyum saat saksi Gerindra putus asa, lapor anggotanya di Kroyok 14 Februari. Saksi Gerindra marah-marah saat rapat pleno rekap hasil penghitungan perolehan suara di Papua pada Senin 18 Maret malam. Pasalnya, ia mengatakan saksi Gerindra dipukuli satu distrik Metemani, Sorong Selatan saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 silam. Pihaknya mengatakan sudah melaporkan kepada kepolisi dan Bawaslu namun tidak ada penindakan lebih lanjut. Ia juga mengaku sudah mengantongi barang bukti pemukulan tersebut hingga kecurangan-kecurangan pemilu. Saksi Gerindra pun mendesak agar proses penetapan rekapitulasi suara Pilpres 2024 dihentikan. Sementara Bawaslu Sorong Selatan mengaku tidak ada laporan. Mendengar jawaban tersebut, saksi Gerindra pun seolah putus asa. Lantaran ia mengatakan saat langit dibolak-balik, permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai. Sebaliknya, Bawaslu justru dianggapnya menyalahkan saksi dari Gerindra. Ia pun terlihat tak melanjutkan pernyataannya. Sampai kan, mungkin Pak Koril dengar, saksi Gerindra itu dipukul di satu distrik, di distrik Metemani. Saya sudah melakukan komunikasi langsung ke Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Koril di mana, Pak Nesat saya koordinasi. Ini tanggal 14, pemilihan. Ini hari keramat untuk bangsa Indonesia, tanggal 14 Februari kemarin. Hari Kasih Senen, hari keramat untuk bangsa Indonesia. Saksi Gerindra dipukul di Metemani, kalian di mana? Saya sudah melakukan komunikasi ke polisi, polisi ke mana? Ke Bawaslu, Bawaslu ke mana? Kalau jawab-jawab yang tadi, berarti saya jawab dengan yang saya sampaikan lagi. Sampai sekarang kan tidak ada proses apa-apa di sini. Gitu. Sehingga kalau kita bicara pembenaran, ya jangan ada politisasi di tingkat kita saat ini. Kita bicara ini alat bukti. Alat bukti, kalau memang teman-teman bisa diproses. Kita siap kasih alat bukti yang ada, yang penting proses hukum jalan. Kita menemukan temuan yang banyak ini. Apakah saat ini proses penetapan bisa dihentikan atau tidak? Kita harus kembalikan ke Pak Ketua dan teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ini semua temuan ini sudah sangat jelas. Pelanggaran-pelanggaran administrasi secara hukum jelas. Tepak-pakar rekapitulasi malam hari ini atau tetap jalan untuk Bapak Baratai? Atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya terakhir untuk Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi yang soal informasi tentang pemukulan pada hari ini tadi, sudah diklarifikasi belum? Nama teman-teman di Bawaslu, bahwa ada laporan ke Bawaslu, Sorong Selatan. Kalau ada, teman-teman sekarang prosesnya sampai di mana dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Berkaitan dengan informasi pemukulan terhadap saksi partai. Kami malam hari ini baru tahu bahwa terjadi pemukulan. Jadi, kalau kemudian memang itu terjadi ya, saya pikir itu lebih mengarahnya kepada pidana umum karena pemukulan. Terima kasih. Ya, namun demikian karena ini peristiwa di pemilu, Mas. Walaupun baru tahu sekarang, ada baiknya diklarifikasi ya ke teman-teman Bawaslu, Sorong Selatan. Apakah ada laporan dan seterusnya. Saya kira begitu. Izin, Mas. Kalau seandainya ada pemukulan, pasti ada. Mas, Pak Cia, tolong didekatkan lagi. Iya. Kalau seandainya ada pemukulan berdasarkan rekapturasi, pasti akan tercapai, akan sampai kepada kami. Masalahnya juga, teman-teman, kalaupun ada, pasti kami akan temukan. Tapi kalau tidak ada laporan pun, kalaupun ada di luar belakang, di luar itu, tentu ada laporan. Dan sampai sekarang belum ada laporan kepada kami. Kalau ada laporan, pasti kami tidak lanjutkan. Silahkan, sampaikan alat bukti yang ada. Laporan, tanda penerimaan laporan, tentu akan kita berikan. Demikian, Mas Ketua. Baik, terima kasih. Demikian ya, Mas. Yang soal dugaan-dugaan pelanggaran, apakah itu indikasinya dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana, sebaiknya disampaikan teman-teman Bawaslu tadi, mohon nanti catatannya disampaikan kepada Bawaslu. Baik, kita mungkin yang terakhir sudah. Biar terakhir sudah. Saya tahu bahwa sekalipun langit ini dibolak-balik ke bawah, dan bumi ini ditarik ke langit, dari jawaban yang tadi disampaikan itu tidak akan pernah selesai. Berarti teman-teman ini, kan Panasat Pemilu kan ada Panwas, ada kepolisian, ada saksi-saksi dan lain sebagainya. Kalau kita dibuang kembali ke kami lagi, itu berarti teman-teman PSI saya jawab mintaan tadi lagi. Kok kami lagi yang disalahkan terus? Polresnya tempat sudah saya komunikasikan. Saya telpon langsung ke Kewaka Polres, saya hubungi langsung. Saya kontak ketua Bawaslu-nya, ini sampai setahun. Saya sudah hubungi mereka, justru itu mereka yang tidak merespon saya. Polisi saya merespon, saya bilang ini bagaimana? Oh ini harus gak kumdu, saya bilang tidak Pak Polisi. Kalau ini sudah 351, ini pidana umum, jadi gak perlu dibawa ke kumdu lagi. Kenapa? Karena tindak pidana itu dilakukan pada saat waktu itu, dan ada korban, ada pelakunya. Berarti randanya sudah masuk ke pidana umum, seperti tadi dijelas oleh teman-teman Bawaslu tadi. Sehingga tidak perlu kita... Tapi ya sudah, Pak Ketua mungkin saya pikir cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ijin pimpinan sebagai tambahan tentang terkait Papua Barat Daya ini, prosesnya sudah tidak prosedural. Sudah prosesnya? Prosesnya sudah tidak prosedural. Seperti tadi pembukaan, kertas suara, dan lain sebagainya, dijawabnya berdasarkan alasan. Tidak ada bukti berita acara. Itu adalah poin bahwasannya wajar kalau Partai Gerindra hari ini meragukan hasil rekapitulasi hasil pleno yang dilakukan oleh Papua Barat Daya hari ini. Karena kan dari awal, dari proses TPS, mencetak plano baru. Kan proses distribusi barang itu jelas. Jumlah, angka, dan lain sebagainya tiba-tiba ada dicetak baru. Dengan alasan babi, bu, bebo. Tanpa ada berita acara, prosesnya. Pleno tingkat kecamatan diarahkan ke pusat. Pleno kecamatan diarahkan ke tingkat kabupaten. Proses itu kan seharusnya prosedural harus di kecamatan dulu. Dengan alasan lagi. Mana berita acaranya? Disaksikan berdasarkan persetujuan Partai Beserta Pemilu enggak? Enggak ada. Ini proses apa? Jadi izin Pak Ketua dari Partai Gerindra menolak. Di klaster mas ya, satu soal. Yang ini pandangannya saksi ya, bahwa rekap di enam kecamatan di Sorong Selatan tadi tidak prosedural karena apa. Yang kedua, soal buka kotak suara yang tidak prosedural dan seterusnya tadi. Kemudian cetak formulir yang menurut teman-teman tadi didadakan dan seterusnya. Yang berdasarkan fakta-fakta ini, fakta yang diakini oleh saksi ya. Kemudian dinyatakan dengan begitu, Partai Gerindra menyatakan menolak atau keberatan hasil pemilu DPR di... Pemilu DPR, daerah pemilihan Papua Barataya. Begitu ya? Begitu saja saya kira. Begitu? Cukup. Begitu ya, Bapak-Ibu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.